Tribuners di Manukwari ada satu kafe yang menarik, namanya Cafe The King Tribuners. Kafe yang satu ini mengusung konser outdoor dengan menyuguhkan pemandangan kota Manukwari dari ketinggian. Dan saat malam hari, pengunjung yang nongkrong di sini akan dimanjakan dengan telap-kelip lampu Manukwari. Lantas bagaimana detail tempat dan suasana di sana, rekan kami Kresensia Kurniawati dari Tribun Papua Barat akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Kresensia. Baik, terima kasih rekan Arisa. Dan Tribuners di manapun Anda berada, seperti yang rekan Arisa beritakan bahwa memang benar, di Manukwari ada sebuah kafe yang bernama Cafe The King. Kafe ini baru saja dibuka, tepatnya pada tanggal 28 Juni 2022 yang lalu, namun setelah dibuka dari pemiliknya, salah satu pengelolanya, Rian, mengakui bahwa terjadi kenaikan pengunjung digandrungi oleh masyarakat Manukwari, lantaran Cafe The King ini, selain menyuguhkan makanan dan minuman yang murah meriah, tapi berkualitas, satu hal yang menjadi keunggulan Cafe The King adalah view atau pemandangan yang ditawarkan kepada para pengunjung. Karena letaknya yang strategis, yakni berada di ketinggian, tepatnya berada di Puncak Sarina, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Manukwari Timur, Distrik Manukwari Barat, Kabupaten Manukwari, Papua Barat. Dari ketinggian, para pengunjung bisa menikmati pemandangan kota Manukwari, dan karena Cafe The King ini dibuka mulai pukul 5 sore waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Timur, maka pengunjung akan disajikan, disuguhkan pemandangan kota Manukwari saat sore menjelang malam haris dengan kelap-kelip lampu kota Manukwari. Nah, selain pemandangan yang menjadi spot foto Instagram Evo, untuk para pengunjung, Cafe The King juga menyajikan makanan dan minuman yang ramah di dompet para pengunjung. Pertama, untuk kopi. Untuk kopi Cafe The King sendiri, disediakan 3 versi potol 750 delikat, sehingga mudah untuk dibawa pulang pengunjung. Harganya berkisar mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000 saja per gelas atau per botolnya. Sedangkan para yang bukan pecinta kopi bisa memesan minuman lain, khususnya untuk minuman coklat, karena di Cafe The King ini lebih mengutamakan minuman coklat. Harganya mulai dari Rp15.000 hingga yang paling mahal adalah Rp22.000 untuk minuman dingin. Nah, untuk menemani pengunjung yang menikmati minumannya, disediakan makanan ringan, seperti pisang goreng, mie goreng, dan juga tahu crispy yang dibanderol harga mulai dari Rp15.000 hingga yang termahal adalah Rp28.000 per porsi. Baik, Rekan Ariska, itulah yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Rekan Kresensia Kurniawati dari Tribun Papua Barat. Dan Tribuner Serekan Kresensia juga sempat berbincang dengan Rian, pengelola Cafe The King. Berikut liputan lengkapnya. Berikutnya kita lebih terfokus ke coklat. Jadi bisa dikonsumsi dari telangan anak sampai orang tua. Tidak dipokuskan ke kopi. Biasanya kan kafe-kafe kalau fokusnya di kopi kemarin, kita fokusnya di minuman coklat. Sama yang menjadi tolak ukur juga kita mau mengangkat produk lokal. Jadi kayak macam lagi masih dicari sok layarnya untuk coklat lokal dari Nopari. Karena seinformasinya kita tuh, di Malapas Selatan tuh produksi coklat. Ya, betul Kak. Coklat Mansel itu memang the best. Jadi kita awalnya, kita juga pernah coba, cuma beberapa tahun terakhir diberhentikan produk sok layarnya. Jadi ini mau angkat lagi nih Kak. Oke, jadi memang sini coklat ya Kak. Lebih ke coklat. Lebih ke apa ya, coklat tuh semua kalangan bisa lah. Harganya nih Kak, bersahabat nggak nih Nopet teman-teman? Kalau dari masukan dari orang-orang, feedback orang-orang sih worth it. Dari kisaran harga berapa nih Kak menunya? Mulai dari rendah. Wah, keren nih. Dengan suguhan pemandang seperti ini ya Kak ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.